assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman selamat sore hari ini saya mau share kegiatan saya belanja pergi ke toko grosir mau beli ember air ya teman-teman satu buat ember air dan satu buat wadah beras ya teman-teman sudah selesai saya beli yang yang berusaha 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 air saya pilih yang warna atau ke hijau armi ya kalau untuk beras saya pilih yang ada warnanya yang berusaha yang berusaha air itu 80 liter harganya Rp60.000 lebih murah teman-teman setelah saya dari toko grosir beli bak air atau ember air saya mampu ke hairpamark lagi mau beli beras untuk masak hari besok teman-teman panggara catering nasi bungkus di tempat kerja suami saya dan ini saya beli beras cari yang hemat cari yang murah tentunya teman-teman nah kalau kemarin saya beli merek ini yang gambar sumo yang kemasan warnanya merah sekarang hanya ada yang kuning nah dia itu bagus ya teman-teman cocok untuk beli beras di harga yang sekarang lagi mahal banget ya beras teman-teman kalau di pasaran itu harga Rp11.000 Rp12.000 kalau pengen yang bagus per liternya kalau di sini ada harga yang dibawah Rp10.000 itu saya cuman beli beras aja ya teman-teman beli enam karu ukuran yang lima kilo perut antri sebentar lebih dari 300.000 dapat kesempatan untuk ikut undian ini ini kita berapa ini ya tiga tiga apa tuh tiga susu ya lampu saya dapet susu untuk anak saya yang kecil Alhamdulillah lah rezeki ya teman-teman lanjut terus pulang ini udah azan maghrib ya teman-teman dan kebetulan ini juga nggak jauh dari rumah jadi masih bisa sholat maghrib di rumah ya teman-teman ini di kawasan Citra Raya Cikupatangerang Banten ya teman-teman teman-teman adakah yang tinggal di kawasan yang sama seperti saya siapa tahu kita satu kawasan atau bisa jadi satu komplek dengan adanya video ini bisa jadi tetangga ya kan nah udah itu langsung pulang udah pulang maghrib udah terus ini habis sholat isa saya pindahin si beras tuang ke bak air ini udah dicuci ya baknya ya embernya ya teman-teman ini beras yang dari hepermat tadi saya gabung saya campur yang beras ini yang gambar semua ini dia kan beras pulen ya teman-teman pandan wangi jadi mau saya campur dengan beras yang dari bulok ini bagus cocok banget dicampur itu teman-teman jadi nggak terlalu pulen dan nggak terlalu wangi kalau saya sukanya beras itu nggak yang wangi banget ya teman-teman jadi kalau wangi banget malah nggak Pak nggak naksumakan gitu anak-anak saya juga sama nggak mau beras itu yang wangi pandannya lebih kuat gitu lebih ceng-ceng nah perbandingan saya campur ini satu beras sumo itu tiga beras dari bulok ya teman-teman dan ini dua-duanya tuh menurut saya dan secara saya bagus teman-teman berasnya itu panjang-panjang dan utuh ya nggak patah-patah gitu ya teman-teman cuman memang bedanya di warna aja kalau beras yang dari bulok agak lebih gelap kalau yang dari ini yang gambar sumo ini agak lebih putih dan lebih besar-besar ya dan panjang-panjang ya teman-teman udah dicampur diaduk rata baru nanti kita masak jadi nasi itu nasinya jadi apa ya pulen tapi enggak terlalu pulen banget gitu enggak yang sampai kayak ketan gitu ya teman-teman karena dicampur beras bulok ini dia kayak beras perak gitu Alhamdulillah bak bak ember airnya udah terisi penuh ini 60 liter ya teman-teman tinggal ditutup biar nanti mau pakai saya nggak bingung-bingung dan tadi saya juga beli literan beras ya teman-teman karena kalau masak saya agak bingung kalau nggak pakai literan masih kadang nggak stabil untuk tekstur atau air hasil masak nasinya itu jadi saya mau nggak mau beli literan biar enggak kelembekan atau terlalu keras ya anak hasil masak nasinya dan ini wadahnya plastiknya mau saya pakai buat tempat sampah ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton kegiatan saya hari ini wassalamualaikum